Halo semuanya balik lagi di channel gua Oke jadi disini gua mau testing si Define Klotsun ya untuk gua pakai di Galexin War jadi klotsun gua kayak gini udah gua langsungin ke level 80 ini dia penampakannya keren banget ya Oke jadi kayak gini udah level 80 untuk statusnya dan dan untuk exchange-nya udah penuh semua teman-teman gua ngebet banget dan disini gua habis sekitar 5000 stamina main parah banget lebih sih untuk skill yang gua patokin sendiri yang lebih penting tuh skill ketiga sama skill 4 ya gitu dan menurut gua demes dia tuh sangat gede banget men untuk karya demesnya ya gila Oke jadi untuk kosmonya kayak gini untuk kosmosnya menurut gua standar aja sih gue hampir samain kayak God Code Syriu tapi untuk legionnya apa tuh gua pakai Dragon Teeth ya karena disini dia magic devnya kecil banget maka dari itu gua pakein dia apa tuh lingmo gitu Oke jadi gua akan langsung testing dia ke Galexin War kayak gimana check it out Oke jadi disini gua masih platinum 5 gara-gara kemarin rebanner mulu gua males buka sensei ya jadinya turun banget ga gua push jadi masih platinum 5 ya gapapa deh ya Oke jadi disini kenapa gua ngeband surah karena gua nggak mau ribet ya kan kalau ada surah tuh pasti kacau balau banget karena disini gua bawa God Code Syriu juga sudah disini temanya gua mau line up-in si siapa tuh God Code Sun ini itu sama God Code Syriu gitu dan maka dari itu gua ngeband si surah biar nggak apa tuh nggak ngerusuh ya kalau udah surah ntar agak kocon gua keluar dari perlindungannya si God Code Syriu tuh parah banget waduh tim icebox men jangan bilang gua ngelawan kayak gini kalau gua ngelawan si apa tuh icebox doang tanpa hypnos sama si Black Hyoga nggak papa gitu karena gua bawa sahuri masalahnya disini ada Black Hyoga cuy gua purify pun nggak bisa gitu ice-nya jadi gua masih nunggu apakah nanti ada repairnya yang punya sih sahuri yang bisa ngepurify apa tuh eh apa tuh Black Hyoga ya yang Black Ice gitu ternyata enggak cuy parah banget tapi disini hypnos gue diambil sih di band kami muset ini mana nih Jangan lupa seperti ini. oke 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 jadi gua taruh kemana nih yang kena slip tuh papillon gue gue kasih sini aja buset gue kira tadi mau ngapain tuh ngontrol God Clothes Hero gue tuh ternyata enggak loh Griffon Minus tuh kadang ngasihin juga sih ya tapi sayangnya kalau skill keduanya itu belum level tinggi itu susah banget men buat ngikut musuh gitu hahaha silky by enak 確実なことが一つだけあるそれはあなたの cda uu 戦いましょう Alah, tadi kalo gua bawa runa mati tuh si happiness man ini high plus harus mati nih ini gua kasih skill keduanya skill ketiga, si get koson mati kaget gua coba aja deh buset kecil banget emang belum menyerap damage ya karena tadi yang gua apa tuh gua perlindungi dalam arti gua lindungi tuh si papillonnya gitu ya dimana papillon sendiri gak bakal kena banyak damage gara-gara dia punya pengurangan damage ya kan terus ditambah sama itu kena mati cuy happylossnya cuy oh iya sih gua lupa kalo petirnya tadi ya petirnya godkosun itu bisa keluar selama 2 round ya oh iya gitu, parah loh jadi kalo untuk godkosun ini yang penting kalian kasih kalo ada godkos hiryuki gini ya ini kalian kasih godkosun itu rantai nya ke surah kalo kayak gini atau ke yang lain deh gitu pokoknya ke hero yang di luar perlindungannya si godkos hiryuki gitu ya ke ya Terima kasih. Itu petrinya yang ngeselin banget sih ya. Di akhir ronde keluar kayak gitu. IMPLEGNABLE SORSORES! COSMIC BALIO NESON! Muda da. EVOLUTION 3! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Oke, jujur ya, untuk area damage di God Klausun ini kalau di awal-awal masih belum sakit karena God Klausun masih belum dapat damage banyak banget ya Jadi ntar kan gue kasih tau caranya biar dapat damage banyak tuh kayak gimana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, kenapa kok God Klausirunya healnya jadi 0? Memang, ini dari efek skill keduanya God Klausun ya Efek heal atau damage yang diterima oleh hero yang dilindungi God Klausun itu bakal terjadi di akhir ronde Tidak arti kalau God Klausunnya ini udah selesai ngelindungin kayak gitu Nah tuh kalian lihat si God Klausirunya baru ngeheal sekarang, kocak banget sih Bisa mati gak mati gak mati cok Wah gue disarang 2 kali cuy Mampu si God Klausiru dia Wah gigih sih Jadi sarangannya God Klausun itu kehitung 2 kali ya Oke lah oke lah oke lah Oke jadi kita akan lanjut ke battle selanjutnya Ini sebenernya battle ketiga ya teman teman Untuk battle kedua gue skip aja sih Karena gue bukan nyari yang menang sama kalah sih Terserah Ini sebenernya yang battle sebelumnya tuh gue menang Tapi gara-gara gue gak mau durasinya terlalu lama Jadi gue cut aja ya kan Waduh Kalo surah gue diambil Kayak gimana nih Hadis kayak gimana nih Alah kok semuanya gue copotin konyol Pake apaan ya Atau pake Jun aja gitu Tapi kalo pake Jun Percuma dong gue disini punya si Siapa tuh Agak Cloud Andromeda ya kan Pake siapa ya Oh iya pake Saori aja gimana nih Saori gue kemana Saori Nah ini dia Oke Oke gue akan bawa Saori disini Like legend Oke Well ketemu hypnose juga Saga repair ya Pusing juga nih Tapi kalo dagat kutsun gak apa-apa sih Tapi gue bingung yang dia incer pertama kali siapa gitu Gimana ya Gimana ya Ini kalo gue kurangin speednya Kiki Bisa di belakang Saga dia gak nih Waduh gue coba aja deh ya Siapa tau bisa di belakang si Saga dia gitu Dan ternyata Dan ternyata enggak Konyol sih Wih ya sebenernya tadi gue kasih apa tuh Ke hero kita Hero gue sendiri gitu Biar nanti ada peluang gue dapet energi lagi Biar bisa Mengeluarin skill ketiganya si Maksudnya skill keduanya si Dragon Sirio gitu Kau kayak gini kan Gimana ya gue dihitungin siapa nih Hypnose atau Godcore Sirio ya Ini aja deh Gue lebih safety pake Betul ngelindungin si Godcore Sirio sih Bisa last man standing itu Kalo hypnose waduh jangan deh Susah kalo last man standing pake hypnose gitu Oke kita liat Tapi kalo dia sih pinter sih Gak bakal nyerang ke Godcore Sirio Itu gak bakal bisa mempanjol Oke Tira-tira dia nyerang ke hypnose gue Tapi gue gak mati ya Biasanya serangan Saga tuh Udah auto mati cuy gitu Apalagi saya get repair gitu Silky Vine Padahal sih Hypnose gue tuh nyamanya cuman plus 30 ribu Karena gue pake double defense sih ke semuanya Kalo gak pake double defense Waduh buset Papillonya langsung keluar cuy Langsung berubah gila Itu dirondokat satu Baru Wah gila sih Langsung keluar cuy Langsung berubah Ini Alamak jarang gimana cuy Biasa Garik hin Da Gum Ben Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!